Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Rendang Karangasem menggelar Bulan Bakti Gotong Royong, kegiatan yang dimulai sejak 21 Mei lalu, resmi ditutup Sabtu malam kemarin. Bulan Bakti Gotong Royong diawali kegiatan jalan santai yang diikuti oleh pelajar, masyarakat, BPD, Perangkat Desa, Perum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, dan Karang Taruna. Setelah itu digelar Gotong Royong di berbagai wilayah di Desa Rendang, serta pemberantasan serang nyamuk. Penyeluhan narkoba dan HIV AIDS, serta pemberian sembako kepada rumah tangga miskin. Wakil Ketua LPM di Sarendang Iwayan Nese Arsana mengatakan, semua kegiatan yang dilaksanakan serangkaian Bulan Bakti Gotong Royong, bertujuan meningkatkan semangat persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat, membangun rasa toleransi, kepedulian, dan tanggung jawab sosial antara semua pihak, serta membangkitkan rasa Gotong Royong. bertujuan meningkatkan semangat, persatuan, dan kerukunan masyarakat. Yang kedua adalah meningkatkan rasa persaudaraan, toleransi, kepedulian, dan tanggung jawab sosial bagi masyarakat. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia, sehingga dapat kita lihat dengan mengadakan kebersihan bersama, menjaga lingkungan, sehingga masyarakat rendang bisa aman, tenteram, dan bangkit rasa Gotong Royong. Bulan Bakti Gotong Royong yang sudah terlaksana dengan baik tersebut, akhirnya ditutup oleh Perbekal Desa Rendang. Sebelum acara penutupan, terlebih dahulu dilaksanakan penyeluhan tentang bahaya narkoba oleh perwakilan dari Polsek Rendang bersama Babinsah dan penyeluhan tentang HIV AIDS oleh perwakilan dari Puskes Mas Rendang. Perbekal Desa Rendang Wayan Nujati mengatakan, Bulan Bakti Gotong Royong kali ini berbeda dengan Bulan Bakti sebelumnya, karena kali ini tidak hanya fokus pada kegiatan Gotong Royong, namun juga berbagai kegiatan lainnya sebagai langkah pemberdayaan dan pembinaan masyarakat. Kegiatan Bulan Bakti itu sekopnya beda dengan kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong yang terlalu. Lalu mungkin dulu kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong, jadi sekopnya mungkin mengusus ke kegiatan Gotong Royong saja. Jadi untuk kegiatan ini, Bulan Bakti LPM jadi sekopnya lebih luas. Jadi bisa ke program-program yang lain yang pada intinya untuk pemberdayaan dan pembinaan di masyarakat yang nantinya bisa dinikmati oleh masyarakat Desa Rendang. Selain penyeluhan, penutupan kemudian dimeriakan dengan berbagai hiburan. Pada penutupan dilaksanakan juga penyerahan sembako kepada 20 rumah tangga miskin yang diambil dari setiap pancar. Gargita dan Gus Ngurah, Bali TV